Intro Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur kepada tersangka AS yang berulang kali melakukan aksi perampokan bersama rekan-rekannya di Asahan, Sumatera Utara. AS dan rekannya dikenal sadis dalam menjalankan aksinya karena tidak segan-segan untuk melukai korban. Penangkapan tersangka ini hasil kerjasama tim Jatandras Reskrim Polres Asahan dan Polres Labuhan Batu. Kaset Reskrim Polres Asahan AKP Adrian Rizky Lubis mengatakan bahwa tersangka AS ini merupakan residivis dari kasus yang sama. Dalam aksinya tersangka berhasil mengambil telepon genggam dan uang tunai korban. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap tiga tersangka lainnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Jadi pada saat itu korban inisial S sedang mengendarai truk yang dimana truk itu memiliki muatan barang perabotan rumah tangga menuju kota Rantoprapat. Jadi pada saat itu si korban mengendarai didatangi oleh empat orang. Masing-masing menggunakan dua sepeda motor. Dalam satu sepeda motor dua orang berboncengan. Kemudian para pelaku ini memepet truk korban, kemudian menurunkan korban, menikam korban di bagian perut, dan mengambil barang-barang korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasyit Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!